Elektabilitas Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias AHOK sulit dikalahkan. AHOK dimilai masih menjadi calon terkuat di Pilkada DKI 2017. Hasil survei keempat Sites Network terkait elektabilitas AHOK sebagai calon Gubernur DKI tahun 2017 masih belum tertandingi. Survei yang dilakukan secara tatap muka dengan seribu responden menghasilkan nama AHOK dipucuk kepopuleran antara 46 hingga 56 persen. Nama tersebut jauh unggul di atas Yusri Liza Mahendra, Sandiaga Uno, dan bahkan Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini. Yang menarik dari hasil survei ini adalah, meski diserang dengan isu sumber waras dan reklamasi, nama AHOK justru meraket di atas calon penantangnya. Keinformasi lain pemirsa, jelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta, kandidat bakal calon Gubernur terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Jakarta sebagai ajang pendekatan. Hal ini dilakukan Sandiaga Uno, bakal calon Gubernur dari Partai Gerindra. Bersosialisasi di pasar-pasar klub dilakukan Sandiaga, yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Sandiaga mengungkapkan tujuannya berusukan untuk mendengarkan keluhan para pedagang. Dalam kunjungan ini, Asosiasi Pedagang Pasar Wilayah Jakarta Timur juga menyampaikan deklarasi dukungan kepada Sandiaga Uno untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 mendatang. Sementara itu kandidat bakal calon Gubernur yang lain, Adi Yaksa Daud menegaskan, dirinya akan tetap maju menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta melalui jelur independen. Saat ini Adi Yaksa bersama timnya, gencar mengumpulkan fotokopi KTP DKI Jakarta dan telah mengumpulkan 125.000 fotokopi KTP. Ada keluhan mengenai lapangan pekerjaan, karena anak-anak mereka juga sekarang susah mendapat lapangan pekerjaan, ada yang sudah lulus, kumlaut katanya, tapi belum mendapat pekerjaan, ada yang sampai harus mendapat pekerjaan security, padahal tidak sesuai dengan bidangnya. Jadi ini yang kami soroti, sekali lagi mendengar keluhan daripada aspirasi daripada masyarakat kelas menengah ke bawah bahwa lapangan pekerjaan semakin sulit didapat. Nah bagaimana pola pengumpulan Adi Yaksa? Saya punya relawan muda Adi Yaksa. Mereka kumpul dari mana? Dari organisasi-organisasi kepemudaan, dari mesjid ke mesjid, ada juga di gereja-gereja yang dikoronatur oleh Fiktus Murin. Sebagai mantan Cek Jan Gemeni, Ketua Pemuda Katolik yang dulu staff saya. Bersama ada 20 pendeta. Kita udah kumpulin KTP juga, tapi itu real. Dan kursi Ketua Umum Golkar, jika pemungutan suara dilakukan dalam 2 putaran, suara poros tengah para calon Ketua Umum akan menutupkan posisi dukungan para pemegang hak suara. Perbutan kursi nomor 1 partai beringin mengerucuk pada persaingan sengit antara Ketua DPR Ande Komarudin dan Ketua Fraksi Golkar, Setia Novanto. Nama Akom dan Setnof diprediksi kuat akan bersaing ketat dalam perbutan suara. Mempecah peta politik dukungan pemilik suara, Caketum No. 3 Air Langga Hartanto mengaku telah berkonsolidasi dengan calon poros tengah lainnya. Jika tidak lolos pada putaran pertama, Air Langga membuka kemungkinan akan terbentuk koalisi dukungan. Bersama Aziz Samsudin, Syahrul Yasilimpo, dan Mahyudi, ia mengaku telah membuat kesepakatan tertulis mendukung calon terpilih. Lantas siapa yang akan didukung poros tengah, Air Langga masih merahasiakannya. Baru kita bicara mengenai koalisi-koalisi kalau yang ada. Kalau sekarang komunikasi cair dengan seluruh kandidat. Tapi satu yang ada semacam pengertian, bahkan bahwa seluruh calon ketua umum ini sebaiknya bekerjasama untuk mengembalikan konsolidasi Partai Golkar. Kuatnya nama Setia Novanto sebagai salah satu Caketum ditanggapi santai calon nomor 2 ini. Novanto bahkan berjanji akan merangkul semua Caketum jika dirinya terpilih sebagai Ketua Umum. Tentu saya harapkan apabila insya Allah saya diberi jalan untuk memang menjadi ketua umum pada Golkar, maka saya akan ajak semua daripada biar-biar calon-calon daripada calon-calon. Ketapi persaingan perebutan posisi ketua umum disambut Abu Rizal Bakri. Ical Enggan menyebut siapa yang direstui menggantikan posisi dirinya. Kata mereka mempunyai visi untuk pemajuan Indonesia, bukan hanya menjadi calon ketua umum Partai Golkar saja. Pemeriksa Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan Sumatera Utara berhasil menggagalkan peredaran 14 ton bawang merah impor ilegal. Bawang merah asal India tersebut rencananya akan dipasarkan di sejumlah pasar tradisional di wilayah Sumatera Utara. Sebanyak 14 ton bawang merah asal India disita petugas saat melintas di jalan lintas Sumatera Asahan. Ketika dilakukan pemeriksaan, sopir tidak bisa menunjukkan dokumen resmi terkait asal-usul bawang merah. Saat ini 14 ton bawang merah berikut 4 unit kedaraan pengangkutnya diamankan petugas di Mapol Res Asahan untuk proses penyidikan. Menurut pengakuan sopir, bawang merah tersebut dibawa dari Tanjung Balai dan rencananya akan dikirim ke sejumlah pasar tradisional di Kota Medan. Selain menggunakan truk, pengiriman bawang merah juga dilakukan dengan menggunakan mobil pribadi dan bus angkutan umum untuk mengelabui petugas. Bawang merah ilegal asal India ini diduga masuk ke Indonesia secara ilegal melalui pelabuhan tikus di sekitar Tanjung Balai. Tingginya harga bawang merah di pasaran saat ini dimanfaatkan para pelaku untuk memasuk bawang merah ilegal ke dalam pasar negeri. Pementerian Perhubungan resmi membuka pendaftaran mudik gratis bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor. Pendaftaran dibuka secara online maupun offline dengan prioritas tujuan Jawa Tengah. Pendaftaran mudik gratis bisa dilakukan secara online mulai 13 Mei hingga 12 Juni 2016 melalui portal mudikgratis.debhub.go.id. Sementara pendaftaran secara offline baru bisa dilakukan 16 Juni mendatang melalui stand-stand yang dibuka di sejumlah titik keramaian di Jakarta dan sekitarnya. Pihak Kementerian Perhubungan menyediakan kuota 12.000 sepeda motor dan 24.000 penumpang untuk diperangkatkan mudik gratis. Menurut Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Puji Hartanto, sejumlah program telah disiapkan guna pelayani masyarakat yang ingin mudik saat lebaran. Program yang dilakukan pihaknya bertujuan untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas khususnya pengendaraan sepeda motor. Selamat pagi pengurusan di Lahir Ganyus, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Ade Mulya. Pengurusan kebakaran besar melanda pabrik tekstil di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat malam. Bahkan belasan mobil pemadam tidak mampu berbuat banyak untuk memadamkan api. Kebakaran menimpa PT Delta Dunia Tekstil yang berada di desa Kaling, kecamatan Tasik Madu, Karanganyar, Jawa Tengah. Api diketahui oleh pegawai pabrik pada pukul setengah 9 malam. Kurang dari 1 jam, api telah melalap gudang tekstil yang berisi berbagai bahan mudah terbakar. Untuk mengatasi belasan unit mobil pemadam kebakaran dari wilayah Soloraya dikerahkan. Namun besarnya api yang telah membakar bangunan gudang dengan luas sekitar 1.000 meter persegi ini sulit untuk dijinakan. Ketubahannya menetralisir agar api tidak merembek ke bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian di taksi mencapai miliaran rupiah. Petugas sendiri masih menjelidiki penyebab kebakaran. Penderita demam berdarah di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara belum menunjukkan penurunan. Dua pekan terakhir di bulan Mei 2016, penderita demam berdarah mencapai 74 orang. Sejak Januari 2016 hingga 11 Mei 2016, Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi mencatat penderita demam berdarah sebanyak 214 orang. Dua diantaranya meninggal dunia. Jumlah ini meningkat jauh dari data selama tahun 2015 lalu yang hanya sebanyak 111 kasus. Data ini diambil dari puskesmas-puskesmas dan rumah sakit umum di 15 kecamatan di Kabupaten Dairi. Kecamatan Sidikalan dan Kecamatan Sitinjong merupakan daerah paling banyak terdapat kasus ini. Meskidemikian pemerintah Kabupaten Dairi hingga kini belum menetapkan kasus demam berdarah ini sebagai kejadian luar biasa. Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Kesehatan sudah melakukan antisipasi perkembangan penyakit ini. Warga dihimbau agar tetap menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan 3M seperti menutup rapat-rapat bak mandi agar nyamuk tidak bersarang, menguras bak mandi minimal satu minggu sekali dan menimbun barang-barang bekas yang bisa menampung air. Kita beralik informasi lain, pemerintah pemadaman listrik bergilir di beberapa daerah di Aceh masih terus terjadi. PLTU Nagan Raya yang biasanya menyuplai arus sebesar 25 MW dikurangi 5 MW karena sumber listrik dari pembangkit arus tidak beroperasi. Tidak beroperasinya pembangkit listrik arun berdampak pada pemadaman listrik bergilir di Aceh seperti yang dirasakan warga di Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Jaya. Kondisi tersebut sangat menggaru aktivitas warga, salah satunya terlihat di RSUD Langsa yang harus melayani pasien tanpa aliran listrik ketika tiba geliran pemadaman. Tidak berfungsinya pembangkit arun, membuat PLTU Nagan Raya yang biasanya mampu mensuplai listrik 40 MW, kini hanya mampu mensuplai 35 MW. Yang PLN wilayah melabuh menyebut pemadaman bergilir akan berlangsung hingga 15 Mei. Terima kasih telah menonton!